Halo brother brother fighter, jumpa di channel ini, kita mau ngomongin nih, ngobrolin tentang ranking para pemain One Pride MMA Ini kita ulas di tanggal 7 Mei 2022, yaitu pertandingan sebelum 21 Mei 2022 Tentunya kita akan ulas di video ini, tapi sebelumnya klik like dulu video ini dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe, intro dulu Oke brother brother fighter, kali ini saya mau bahas nih, gue mau bahas tentang atom weight di kelas 48 kg Dimana championnya kali ini dimiliki oleh Novan Kaunang, menang 6 kali, kalah 1 kali dan belum pernah sering nih Yaitu champion Novan Kaunang, petarung dari Sulawesi yang akan bermain, memperebutkan, menjaga titlenya Dan dari rebutan Uchuro Handy di posisi container 1 Top container 1 yaitu Uchuro Handy yang menang 7 kali, kalah 2 kali dan seri kosong Nah pertandingan 21 Mei nanti, pada hari Sabtu ada pertandingan total fight yang seru Lain total fight in trim dari Jekasaragi dan Hotterman Simbolon ada juga total fight Novan Kaunang dan Uchuro Handy Di posisi 2 ada Ade Permana dengan posisi menang 7 kali, kalah 1 kali Ade Permana turun ke peringkat kedua karena kalah dari champion Novan Kaunang dan kalah mempertahankan sembuk cuaranya di atom weight kelas di 48 kg kali ini Di posisi ketiga ada Alin Anggrianto, menang 5 kali, kalah 4 kali dan seri kosong Nah posisi 4 ada Faisal Asi, menang 6 kali, kalah 2 kali Ini merupakan petarung yang luar biasa di posisi 5 besar ini, ini bisa berpeluang untuk mendapatkan container fight kemudian nanti Bisa memperlukan sabuk dimana Novan Kaunang bisa mempertahankan atau Uchuro Handy yang menang Kita gak tau nanti, dan di pertandingan kali ini mungkin kita akan disuguhkan pertandingan atom weight Alin melawan Faisal Asi Ataupun Pipit melawan Faisal Asi Tapi Faisal Asi tidak bisa diremehkan karena memang sepak terjangnya di MMA memang tidak bisa diremehkan Berpeluang juga mendapatkan champion Dan ada juga Wahyutri Wijayanto, menang 2 kali, kalah 3 kali Dan ada Tristian, menang 4 kali, kalah 5 kali Nah Sutikno ini berpeluang juga nih, memiliki menang 5 kali, kalah 2 kali Memiliki peluang juga, memiliki peluang masuk ke 5 besar nanti Bisa bertemu Faisal Asi, kita dipertemukan akan lebih seru Posisi 9 ada Stanley Steven Rondunwu, menang 2 kali, kalah 3 kali Posisi 10 ada Lalu Sofyan, menang 3 kali, kalah 0 Nah ini ada peluang juga Carjan Sadik, ini merupakan pertarung dari atom weight yang memang konsisten untuk bertarung Yang sebelumnya memenangkan pertandingan Menang 3 kali, kalah 4 kali Dan posisi 12 ada Martin Pangabean, menang 2 kali, kalah 0 Di posisi 13 ada Andreas, menang 2 kali, kalah 1 kali Di posisi 14 yaitu M Mustajib Al Khalil, menang 2 kali, kalah 1 kali Posisi 15, Aminuddin, menang 2 kali, kalah 1 kali di pertandingan sebelumnya Sebagai pengganti, kalah di pertandingan sebelumnya Pecah telor, tapi di 2 pertandingan sebelumnya memang luar biasa Aminuddin, bermain dalam kurun waktu yang sangat dekat Posisi 16 ada Cecep Supriyadi, menang 2 kali, kalah 2 kali Posisi 17 ada Kennedy Cihombing, menang 1 kali Dan posisi 18 ada Steven Semancuntak, posisi menang sekali, kalah 1 kali Posisi 19 ada Anthony Tambunan, menang 1 kali, kalah 1 kali Ada posisi 20, Nando Sitanggang, menang 1 kali, kalah 2 kali Kemudian dilanjutkan oleh Samsyul Huda, menang 1 kali, kalah 3 kali Ada Anwar Hidayat, menang 1 kali, kalah 3 kali Dan Iskandar Kantadinata, kalah 1 kali Dan Rizki Nur Ikhwan kalah Kali ini partai debutnya masing-masing yang kalah nih Tapi kurang lebih ini adalah petarung-petarung yang berpotensial Seperti Sarjan Sadik, bisa masuk ke lima besar Ada juga Aminuddin Nah, ada lagi dari Sutikno Menurut kalian siapa yang berpotensi di Atomweight nih? Siapa Sang Kuda Hitam yang bisa masuk ke lima besar Yang bisa nanti menantang Contender 5? Kita nggak tahu Nah, pilihan saya nanti, saya yang melihat peluang disini Ada Faisal Lasey, yang bisa masuk pertandingan Contender nanti Ada juga ada Sutikno, bisa masuk Sarjan Sadik bisa naik Dan juga ada di Kuda Hitam Aminuddin Nah, bisa naik ke peringkat yang lima besar ataupun sepuluh besar Di Atomweight Kita beralih ke Flyweight Oke, di Flyweight kali ini Kita masih menunggu Di beberapa perbandingan memang di Atomweight Memang berpotensi Apa namanya, kita berharap potensi pertandingan yang luar biasa gitu Oh, Bantamweight Bagaimana dengan Bantamweight? Oke, kita ke Bantamweight dulu Atau kita ke Flyweight nih Sepertinya Flyweight ini agak susah Oke Di Flyweight kali ini memang banyak petarung-petarung superstar nih Kalau bisa dibilang lima besar ini merupakan petarung superstar yang ditunggu-tunggu para penonton Kita lihat disini ada champnya Disini championnya Jeremia Siregar Menang 6 kali, kalah 2 kali Dan top contender itu Pak Dewardi Becaklawu Menang 2 kali Sorry, menang 12 kali, kalah 2 kali Dan Ronald Siahaan Di posisi 2 Menang 6 kali Belum pernah pecah telur Belum pernah kalah Artinya Ronald Siahaan Ini berpeluang juga nih Untuk melawan champion nih Adiruminto Menang 8 kali Kalah 4 kali Mantan champion Erpinsha Ada juga menang 5 kali, kalah 2 kali Ada Winardi Menang 6 kali, kalah 3 kali Ini Champion semua Rama Supandi Menang 7 kali, kalah 4 kali Berarti yang nanti melawan Jeremia Siregar Ya Rama Supandi Karena sebelumnya Mengalahkan Pak Dewardi Sang top contender Yang seharusnya Melawan Pemain yang lain Tapi kita berharap Nanti Rama Supandi Bisa merebut lagi Dari Jeremia Siregar Karena seru juga ya Permainan Rama Supandi ini Untuk menantang Menantang Jeremia Siregar Apakah Take down ke bawah Dengan Menjaga kegesitan Jeremia Siregar Kita gak tau Ini adalah Sutrisno juga Sang anak muda Ini masih muda nih Sutrisno ini pemain yang memang Lincah dan memiliki Apa namanya Stamina yang cukup mumpuni Untuk masuk ke 5 besar Ataupun 3 besar Yang nantinya Menantang top contender Berpeluang juga Berpotensi nih Ridwan Holik Di posisi 8 Menang 3 kali, kalah 5 kali Agustia Budi Ini kita harapkan Sang Senior juga Petarung senior yang sebelumnya Tapi Memang secara Groundnya Memang Agustia Budi Memang gak bisa diremehkan Pertarungan Stand up fight Yang mesti Diperbaiki nih Perli ditingkatkan Paling tidak Bisa meng-counter-counter Pukulan lawan Walaupun mengandalkan Ground Nah Bagaimana nanti Melawan Lawan-lawannya Memang Bermain ground juga Gitu Ataupun Memang menghindari Di takedown Ini akan Akan sulit Untuk dilawan Bagi Agustia Budi Posisi 10 nih bro Ada Andriawan Darmita Menang 4 kali, kalah 2 kali Posisi 11 Ada Dharma Dharma Wansyah Razak Menang 3 kali, kalah 3 kali Diikuti David Leonardo Sang anak muda yang luar biasa Menang 2 kali, kalah 1 kali Berpotensi juga Ada Bobby Yauri Di posisi 13 Menang 4 kali, kalah 2 kali Ini David Leonardo Kalau bertarung dengan Bobby Yauri Imasah Mamuda Ini seru juga nih Akan seru nih Tolong deh One Pride temuin deh David Leonardo dengan Bobby Yauri Zakaria Pasir Ibu Menang 2 kali, kalah 3 kali Posisi 14 Dan Burdan Posisi 15 Menang 3 kali, kalah 5 kali Javier Ini bagus Javier juga bagus Tapi Perlu diperbaiki lagi Kontrol dari emosinya Pengaturan emosi Dan juga manajemen Gaya bertarung Serta strategi ground fightnya Karena masih bertarung Seenap fightnya yang memang Apa namanya Terlalu membarah Menggebu-gebu Posisi 17 Ada Muhammad Isnandar Bagusmaya Menang 2 kali, kalah 1 kali Ada Gali Tornado Menang 3 kali, kalah 7 kali Posisi 18 Apep Tatang Hernawan Menang 3 kali, kalah 8 kali Afif Akbar Aryu Ini Pada debutan 2 kali main Dan menang Ini bagus Kali Budi Setiawan juga Menang 2 kali, kalah kosong Ada Brili Brili juga menang 2 kali, kalah 2 kali Ini yang perlu ditingkatkan lagi Ivan Disaputra Menang 2 kali, kalah 5 kali Dan terakhir posisi di Dolly Fris Lubis Sebagai debuter sebelumnya Dan menang Di pertandingan Yang debutnya Ini Seru juga nih Para petarung-petarung debut nih Wajib diturunkan Atau petarung-petarung muda Yang memang Dimatchkan di bawah 30 Apa di bawah 3 umur 30 Untuk melihat peluang Mereka beri kesempatan Untuk bermain Kalau bisa pertandingan Jangan 4 Bout Kalau bisa 6 ke 8 Bout Ini akan lebih seru lagi Pertandingan-pertandingan Debut Dan juga pertandingan 20 besar Jangan hanya Dipermainkan Battle Fight Kemudian Golden Fighter 5 besar Ataupun 10 besar aja Yang diturunin Tapi Partai debut Dan juga Dimasukkan juga Jangan Apa namanya Jangan dikumpulkan Title Fight Title Fight semua Kalau bisa Dimix juga Dengan debut Dan juga 20 besar 15 besar Itu supaya Bervariasi Pertandingannya Jangan nanti Begitu Title Fight Ramai-ramai Semua Kemudian Ada pertandingan yang lain Di Fight Night berikutnya Pertandingan debut Dan 20 besar Ini kan Nggak 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 Memancing Kesemangatan para penonton Untuk melihat Para petarung Kalau bisa Dimasukkan juga Kalau pertandingan seru Masukkan juga Sampai 8 bout Supaya 20 besar Itu bisa main juga Dan juga Partai debutnya Juga dimasukin Begitu Iya namanya Sekedar saran Kita masuk ke Feederweight nih Di Feederweight Ada championnya Eprame Ginting Yang baru saja Mendapatkan Sabuk juaranya Dan merebut dari Kang Aip Saipudin Dimana Eprame Ginting Menang 6 kali Kalah kosong Ini rekor sekali nih Belum pecah telur nih Eprame Ginting ini Luar biasa Petarungnya Memang petarung muda Yang memang berpotensi Apalagi di posisi top contender Martin Sulaiman Menang 4 kali Kalah 1 kali Ini bisa dilibas Sama Eprame Ginting Kemudian ada Laude Laude Ini lumayan Berpotensi juga Posisi menang 6 kali Kalah 2 kali Posisi 3 Ini Laude Dengan Martin Sulaiman Bisa ditemuin nih Agak seru nih Alpris Mantako Posisi 4 Menang 5 kali Kalah 3 kali Dan Firman Muharram Shah Menang 4 kali Kalah kosong Firman juga bisa ditemukan Dengan Laude Ataupun Alpris Afid Nurmaradi Sang Tarung senior Yang berpengalaman Menang 11 kali Kalah 6 kali Tapi Kita lihat Apakah masih berpotensi Segeri segi latihan Itu lebih berkembang Atau masih Seperti itu aja Kalau gak berkembang Dia bisa dilibas Sama pemain-pemain Yang di posisi 5 besar Disini Ini akan seru juga Kalau Firman Nurmaradi Bisa masuk Ke 5 besar Ataupun 3 besar Ini akan semakin panas Di posisi Feederweight Mengingat Posisi Feederweight ini Ada Petarung-petarung Yang berbahaya Yang berpotensi Untuk merebut sabuk juara Selain Epram Ginting Yang memegang sabuk Saat ini Ada juga Yudi Cahyadi Menang 2 kali Kalah kosong Ada Lamhot Di posisi 5 Sorry Posisi 8 Menang 5 kali Kalah 5 kali Ada Yoga Prabowo Menang 9 kali Kalah Kalah sekali Yoga Prabowo Menang 4 kali Kalah sekali Ada Yordan Hilapok Menang 4 kali Kalah 5 kali Ada Muhammad Deddy Kurniawan Menang 3 kali Dan 5 kali Posisi 11 Sepertinya ini agak susah nih Yordan Hilapok Bertemu dengan Muhammad Deddy Kurniawan Dengan Yoga Prabowo Ini berpotensi Oke Saya bacakan dulu Gue bacain dulu Sampai 20 besar ya Edo Nugroho Menang 2 kali Kalah 1 kali Posisi 13 Ada Hadi Ada Andri Bagus Budianto Dan Tommy juga Yang baru saja Apa namanya Kecelakaan Eksiden Tangannya patah Menang 3 kali Kalah 1 kali Posisi 16 Ada Fari Rudianto Menang 2 kali Kalah kosong Dan sang Taruh Tobi Tobi Prasetya Yang debut Sudah bermain Sebelumnya Luar biasa Dan bermain Melawan Tommy Kemarin Memenangkan pertandingan Ini berpotensi juga Untuk 10 besar nih Kita lihat Tobi nih Nanti Ada Andi Purnoto Ada Sopyan Ada Junisko Malau Ada Heri Muhammad Nur Ada Ajul Di Hamro Simbolon Ada Marton Tampu Bolon Oke di posisi ini Yang berpotensi Untuk naik ke 10 besar Disini saya lihat Ada Tobi Ada juga Tommy juga Berpotensi masuk ke 10 besar Dan ada juga Yuga Yuga Prabowo Masuk ke 5 besar nanti Dan juga ada Firman Dan Laude Nah disini Masuk ke 5 besar Nanti berpotensi nih Untuk memperbutkan Top Contender Ini akan seru nih Apa namanya Pemain-pemain Yang memang berpotensi Dan masih Cukup mumpuni Untuk masuk ke 10 besar Atau 5 besar Nah tadi udah Kita ke Bantamweight dulu lah Ke Bantamweight Oke Di Bantamweight ini Memang masih Championnya Sebagai Jaguannya Yaitu Gugun Gusman Menang 4 kali Kalah 1 kali Sedangkan di Top Contender Ada Brian Lawitan Disini menang 5 kali Dan 1 kali Ini masih berpotensi Brian Lawitan Ayo bisa Untuk mendapatkan Champion Melawan Gugun Gusman Andri Pakaryanto Juga berpotensi Ini ada Apa namanya Petarung-petarung Premium Semua nih Di Bantamweight ini Tapi kita bisa lihat Ada Jakob Chris Sepertinya agak sulit Untuk naik Ada Muhammad Muammar Kadhafi Di posisi 4 Ada Yusuf Susilo Setiawan Ada Nur Diono Ada Maria Satya Maria Satya Sebenarnya Berpotensi juga Masuk ke 5 besar Di posisi 7 Saat ini Di posisi 8 Ada Ruli Ramli Karamli Sorry Menang 4 kali Kalah 9 kali Ini agak sulit nih Untuk Sebaiknya Untuk naik ranking Dipertemukan di Melawan 10 20 besar Atau 15 besar Ada Asep Abdurrahman Menang 3 kali Kalah 3 kali Ada Rensus juga Rensus berpotensi juga Masuk ke 10 besar Ke 7 besar Ataupun 6 besar Menang 3 kali Kalah 1 kali Ada Nicholas Brandon Nicholas Brandon Masih ada peluang Apalagi ada Al-Fyandi disini Masih ada peluang juga Untuk masuk ke 10 besar Ataupun 8 besar Ada Philippus Rangga Di posisi 13 Menang 2 kali Kalah 5 kali Ada Alexandro Batubara Menang 2 kali Kalah 1 kali Rahul Pinem Ini berpotensi Masuk ke 10 besar Kemungkinan Kalau dipertemukan nanti Kalau boleh Dia menang Dan masuk naik Ke peringkat yang lumayan Lebih tinggi Menang 3 kali Kalah Kosong Ini belum Belum pernah kalah nih Rianto Ini agak sulit Posisi 3 Posisi 16 Menang 3 kali Kalah 3 kali Muhammad Edinur Cahyono Ini masih bisa masuk Ke 15 besar Menang 3 kali Kalah 1 kali Posisi 18 Ada Dede Menang 3 kali Kalah 2 kali Ini masuk ke 15 besar Boleh lah nih Ramananang Rifai Ada Reinaldo Reinaldo juga boleh Berpotensi Fisya Ikshan Dan Randu Wibowo Abdul Aziz Lamarang Dan Mandala Simanjunta Ini masih ada Perluang Perluang Untuk bisa naik Ke atas Mengingat Pertandingan-pertandingan Yang diturunkan Belum cukup sering ya Untuk para Pertarung-pertarung Di 20 besar Ataupun Di posisi bawah Nah itulah Di Bantam Weight Kali ini Di 61 kilo Tadi di Flyweight sudah Sekarang di Feederweight Oke video Tadi sudah Oke Di Flyweight sudah Feederweight sudah Kita ke Lightweight Eh strawweight dulu Strawweight di kelas 52 Sorry ngacak Yang berurutan Tapi ya Inilah Ulasan Dari gue Ranking 1 Eh sorry Champion Champion yang sang Billy Pasulatan menang 8 kali Kalah 2 kali Ini belum terkalahkan Dan mendapatkan Sabuk abadi Ini adalah Seorang champion Yang memang Kaga ada lawan Ini sudah rajanya Di strawweight 52 kilo Tinggal santai-santai Dan berlatih Mempertingkatkan stamina Untuk menjaga Champion Ini kalau bisa 10 kali menang Jadi champion Ini luar biasa Ini Posisi 1 ada Gunawan Menang 10 kali Kalah 2 kali Gunawan ini sebenarnya Berpotensi untuk Mendapatkan Peluang juga Untuk mendapatkan Sabuk ini disini Tapi Memang Dari segi Umur Tahun ke tahun Banyak perubahan Yang kurang signifikan Dari stamina Maupun Teknik bermain Padahal Sebelum-sebelumnya Ketika melawan Brando Mamana Ini luar biasa Gunawan Mengeluarkan seluruh teknik Dan all out Di pertandingan Tersebut Posisi 2 ada Edward Fernanda Menang 5 kali Kalah 5 kali Ini bisa Ditemukan untuk Melawan Gideon Manurung Atau Ahmad Chopin Nah walaupun Ahmad Chopin Sebelumnya Pernah melawan Billy Pasulatan Dan dikalahkan Tapi Ahmad Chopin Ini masih berpeluang Untuk masuk ke 4 besar Sorry Masuk ke 3 besar ini Kalau ditemukan Dengan Edward Fernanda Gideon Manurung Sangat berpotensi Di posisi 5 Kalah kosong Belum pernah kalah Dia bisa Dipertemukan dengan Gunawan Atau dipertemukan Dengan Brando Mamana Supaya Brando Mamana Ada kesempatan Untuk bisa masuk Ke 4 besar Ataupun ke 3 besar Nantinya bisa Menantang Top contender Nanti Untuk mendapatkan Pertarungan Melawan Title 5 Tapi apakah bisa Kita lihat nanti Mengingat Pertandingan Gaya bermain Brando Mamana Sekarang menurun Kita lihat dari segi Penonton ya Bukannya Kita gak tahu Pelatihan-pelatihan Apa yang saat ini Dilakukan oleh Brando Mamana Tapi kita lihat Selama pertandingan Pertandingan sebelumnya Banyak penurunan Yang kita inginkan adalah Banyaknya Adanya peningkatan Dari segi Ground Fight Maupun Stand Up Fight Apalagi stamina Saat ini Semakin dipacu Untuk bertanding Melawan pemain-pemain muda Nah ini yang perlu Diperhatikan Para petarungan Pride Yang sudah Berumur Di atas 25 Ataupun 30 Ini adalah tantangan Bagi Teman-teman fighter Yang Sudah Berumur Di sana Di posisi 6 Ada Guardiola Lumihi Ini luar biasa sekali Guardiola Lumihi Masih ada kesempatan Untuk masuk ke 4 besar Guardiola Lumihi Menang 5 kali Kalah 4 kali Posisi 6 Mungkinan dipertemukan Dengan Gideon Manurung Bisa juga Cakep Atau melawan Eduard Di posisi 2 Atau Rustam Huta Julu Nah posisi 4 Kalah 2 kali Menang 4 kali Kalah 2 kali Posisi 7 Rustam Huta Julu Bisa juga sih Melawan Ahmad Sopyan Ataupun melawan Gideon Nah kita tunggu nanti nih Ada posisi 8 Ada Agus Rustandi nih Menang 2 kali Kalah 4 kali Nah posisi 9 Ada Imam Solihin Menang 4 kali Kalah 4 kali Di posisi 10 Ada Daniel Chandra Kemudian diikuti Muhammad Sanjaya Mutakhir Ada Parli Tunena Nah Parli Tunena Posisi menang 5 kali Kalah 2 kali Yang berada di posisi 12 Sebelumnya Kalah dalam Perebutan title fight Dan akhirnya Title fight Dimenangkan oleh Champion Billy Pak Sulatan Dalam Mempertahankan Sabuk juaranya Charles Ebu juga Berpotensi Masuk ke 10 besar Kalau bisa bertemukan Di 10 besar Di sini Melawan Daniel Chandra Ataupun melawan Agus Rustandi Bisa tuh Aditya Ginting Ini asik juga Aditya Ginting Bisa melawan Sanjaya Ataupun Daniel Chandra Daniel Pardede Menang kosong Kalah 2 kali Satria Trisakti Menang 2 kali Satria Ini lumayan juga Satria Berpotensi untuk 12 besar Chueng Chueng Menang 2 kali Andi Satria Negara Ini yang kemarin Seharusnya menang Tapi Sayang sekali Menjadi kalah Terlalu emosi Dan emosional Perlu ditingkatkan lagi Transitus Tarigan Ini menang 2 kali Kalah 1 kali Ini Petarung asik juga nih Bisa diandalkan juga Ahmad Mahfud Ini Debut Menang sekali Axel Menang sekali juga Elianus NMB Ini dari Papua Debut menang sekali Naibaho Menang 1 kali Dan Deddy Prianto Ini Banyak petarung-petarung Yang belum dapat Kesempatan untuk Bertanding Untuk bisa naik Ke Tingkat berikutnya ya Ke 5 basa besar Ataupun 10 besar Ini sebaiknya Dibanyakin lagi Bautnya 1 pride ini Baik dari Biasanya cuman 4, 5 Paling maksimal 5 baut Ini kalau dijadikan 8 baut Ini akan ada kesempatan Ataupun 10 baut Ada kesempatan bagi Para petarung Untuk naik peringkat Ataupun Masuk ke Ranking yang lebih tinggi Dan ada kesempatan Untuk mendapatkan Total fight Nah ini lebih suruh lagi Dan juga para Debuter-debuter Yang memang Berpotensi Untuk dipertemukan Dengan ranking Yang diatasnya Oke kita masuk ke Strawweight udah Kita masuk ke Walterweight Oh sorry Ke lightweight Tadi udah ya Udah apa belum ya Oke Ke lightweight Nah Kita ke lightweight Kali ini Ada champion Champion Angga Champion Angga Di sini Kita bisa lihat Oke ada Angga Ada J.K. Saragi Champion Angga Kali ini Mengikuti Audisi UFC Sehingga Total fight Yang dipertahankan Harusnya Ketika dia masih Posisi sekarang Menang 12 kali Kalah 2 kali Harusnya melawan J.K. Saragi Di seat Top contender Posisi 1 Menang 10 kali Kalah 2 kali Tapi Akhirnya Digantikan dengan Fight Title Intrim Yaitu Hatropan Simbolon Yang akan melawan J.K. Saragi Menang 6 kali Kalah 4 kali Tapi disini kita bisa lihat Siapakah yang akan menang Dilihat dari pengalaman Dan teknik bermain Memang J.K. Saragi Bisa berada diatas angin Melawan Hatropan Simbolon Tapi kita gak tahu Bagaimana pelatihan Hatropan Simbolon Untuk melawan J.K. Saragi Apakah dia menjadi Lebih baik Dari segi teknik Karena dia All-Water Fighter Ataukah Bisa dikalahkan Atau dipatahkan Serangan-serangan Oleh J.K. Saragi Ini menjadi misteri Di pertandingan nanti Tanggal 21 Mei Di posisi 3 adalah Reza Arianto Menang 4 kali Kalah kosong Belum pernah kalah Reza Arianto Yang digadang-gadang Sebelumnya Memang melawan J.K. Saragi Kapan nih Melawan J.K. Saragi Tapi ternyata Hatropan Simbolon Yang Menantang J.K. Saragi Yang benar Dan Reza Arianto Diikuti oleh Mohamed Sofi Posisi 4 Menang 3 kali Kalah 6 kali Ada Michael Matahiru Menang 3 kali Dan 4 kali Posisi 6 ini adalah Denny Dava Belum pernah kalah Menang 3 kali Kalah kosong Nah Denny Dava Ikan dipertemukan Dengan Reza Arianto Ini memang Luar biasa nih Dua-dua muda Berpengalaman Dan A well-rounded Dua-duanya memang Luar biasa Untuk dipertemukan Tapi ini bukan Partai biasa nih Partai yang meledak-ledak Kayaknya nih Denny Dava Mengingat Seorang Memiliki seorang ayah Yang memang pelatih handal Apalagi Di pertarungan Di olahraga bertarung Ini merupakan potensi Dua-duanya Ini agak sulit Tapi secara potensi Denny Dava Bisa memenangkan nih Mengingat Reza Arianto Masih ada kelemahan Di pertandingan-pertandingan Sebelumnya Kita lihat Kita nonton aja nanti ya Di posisi tujuh Ada Wichak Sono Menang 5 kali Kalah 2 kali Ada Alphonse Ape Menang 4 kali Kalah 4 kali Ini Wichak lawan Alphonse Yang menang Wichak kayaknya sih Ini kalau Alphonse Melawan Michael Mataheru Mungkin bisa menang ya Michael Mataheru Alphonse ini masih Belum Belum bisa Kita lihat Bagaimana perkembangannya Dari segi pertandingan-pertandingan Sebelumnya Apalagi melawan M.Sofie Frisnotum Miller Ini merupakan Petarung yang memang Memiliki umur yang cukup Mumpuni Tapi bersemangat Untuk bertarung Memenangkan pertandingan Kemarin Saat pertandingan sebelumnya Yaitu menang 4 kali Kalah 3 kali Melawan ada lagi Posisi 11 Zainal Abidin Menang 4 kali Kalah 5 kali Ada Risanda Menang 2 kali Kalah 4 kali Firmansah Diikuti Firmansah Triswarno Alex Cannon Bagus juga Berpeluang Rama Sapturi Ada Rahman Husin Ada Roberto Manik Irfan Fauzi Henry Kusumologito Supriandi Naibaho Ada Sukma Rawira Ini masih ada peluang Vicky Dan Sukardi Wuran Oke Yang berpeluang Di level ini Ya secara pribadi Gua lihat Ada Rahman Husin Ada Roberto Manik Ada Irfan Fauzi Juga memiliki Peluang juga Melawan Rama Sapturi Ataupun Alex Cannon Nah Triswarno Ini juga Bisa Naik ke atas Kalau jika Dipertemukan dengan Risanda Ataupun Zainal Abidin Walaupun Firmansah Juga bisa Dilewati Atau bisa Dikalahkan Oleh Triswarno Ini banyak peluang Disini Untuk Denny Dava Ada juga Dari Frisoto Miller Kalau melawan Alphonse Menang kemungkinan Victor Miller Victor juga Bisa ditemukan Dan Ini M.Sophie Michael Matarro Juga ditemukan Denny Dava Juga kemungkinan Menang Denny Dava Makanya Reza Arianto Dipenangkan Denny Dava Supaya dia bisa Masuk ke Lima besar Agar cepat-cepat Ke top contender Oke itu Dari Lightweight Sekarang kita Ke Strawweight Nah Tadi udah ya Strawweight udah Kita ke Walter Oke Walterweight kali ini Ada Di 77 kilo Walterweight Ada Winry Pot Masih sang champion Menang 7 kali Kalah kosong Menang Telah mengalahkan Alex Munster Sebelumnya Walaupun Overweight Sehingga Alex Munster Tidak bisa Mendapatkan Sambung juara Karena memang Berat badannya Lebih Dan Winry Pot 5 Bisa Mendapatkan Record Walaupun Sebenarnya Bisa menolak Pertandingan sebelumnya Oke Champion Winry Pot 5 Dan posisi top contender Tedros Genting Menang 6 kali Kalah sekali Nomor 2 adalah Alwin Kincai Menang 7 kali Kalah 5 kali Ini Alwin Kincai Lucu banget sih Alwin Kincai Lucu banget Waktu lawan Hendrik Tarigan Tapi memang Gila sih Memang gila Alwin Kincai Posisi 2 dia Rudy Ahong ini Kapan turunin Menang 9 kali Kalah 2 kali Melawan Alwin Kincai Lagi lah Turunin Bakal rame Alex Munster Posisi 6 Kalah 2 kali Kayaknya sih Banyak pemain-pemain Yang pensiun Yang berpeluang adalah Iman Lesmana Menang 4 kali Kalah kosong Masih bisa Melawan Alex Munster Ataupun Alwin Kincai Sisanya Melawan Teodoris Genting Masih agak sulit Iman Lesmana Tapi menurut gue sih Teodoris Genting Masih Masih berada di atas Untuk menantang lagi Winry Party 5 Nantinya Disini masih ada Handi Panini Dan Sandi Pramana Ada Ramana Ada Fitrah Ada Ryo Stepanus Genting Ada Victor Ada Galep Ada Ferdi Ada Ahmad Azaruddin Rizky Pakaya Tengku Randa Ada Andi Cahyono Ada Stefi Turang Nah ini Kemungkinan Banyak yang kalah Di 20 besar Banyak agak susah Memiliki peluang Untuk naik Banyak yang Belum Belum dapat Kesempatan Untuk peluang Memiliki naik Dan potensi-potensinya Faro Edith Sam Masih agak-agak Sulit Melawan Iman Lesmana Apalagi Hendrik Tarigan Katanya mau berhenti Atau Alex Munster Yang mau berhenti Kita gak tau Di posisi Walter Wade Yang nantinya Cuman ada rajanya Winter Party 5 Teodoris Genting Dimana harusnya Andi Kamamesa Di top container Bertemu Tapi ya sudahlah Nah itulah Walter Wade Yang kita lihat Kemudian ada Disini ada Middleweight Ya middleweight Di posisi middleweight Ada Hanwa Kalau gak salah Hanwa dia masuk Ke Welter Kalau gak salah ya Kita gak tau Kalau gak salah Dia masuk ke Welter Oke Celebrity belum ada Kalau Vicky Prasetyo Mau masuk Bisa juga Melawan Randy Pangalila Nah itu aja Oh iya yang Woman Oke Perempuan Untuk posisi woman Ini ada pendatang baru Yang bagus banget Untuk saat ini Evidian Sofiana Posisi Satu Menang dua kali Rosalina Simanjuntak Menang sekali Dwi Retno Menang sekali Dwi Ani Retno Wulan Ada Dwi Retno Ada dua nih Khoirul Fauziah Ini potensi nih Khoirul Fauziah Berpotensi untuk naik Untuk mendapatkan Posisi satu Dan gak ada sabuknya Kenapa ya Champion nih Title fight lah Untuk perempuan Kalau boleh Lama sekali Ada Nur Hadijah Clara Ada Mantili Ada Banyak yang Gabriella Lonteng Ada Karismawati Dan Nurul Azizah Ini banyak petarung-petarung Yang harusnya Udah saatnya Untuk woman Masuk title fight Agak seru nih Jadi gak Gak bosen Tapi jarang sekali Pertandingan Woman's throw Woman's throw Weight ini Dipertandingkan Di One Pride MMA Hanya beberapa kali Dan itu pun Sebelumnya gagal Bertaringannya Jadi Baru kemarin Khoirul Fauziah Ini bertarung Dan cukup bagus Gaya bertarungnya Oke Itu aja Update terbaru Tentang Ranking-ranking Para petarung One Pride MMA Di 7 Mei Update 7 Mei 2022 Mudah-mudahan Nanti 21 Mei Ini ada Berganti lagi Posisi rankingnya Dan update lagi Nanti Terima kasih telah Menonton video ini Dengan terus Petarung-petarung Indonesia Dan selalu sehat Salam olahraga Terima kasih telah menonton